Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami nanti sudah menyiapkan tim ekonomi adab untuk membina setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pangan mandiri tanpa harus tergantung dari pasokan luar dengan gerakan menanam. Dimana rooftop-roftop bisa kita pakai dan halaman-halaman di sekitarnya bahkan cukup dengan plastik pun mereka bisa menyiapkan. Dan bibit dari kami, bibit dari kami, kami bina, kami ikutin sampai bagaimana tanaman ini bertumbuh itu akan kami bina sampai jadi dan setelah itu kalau berlebihan seperti tadi yang saya sampaikan akan kami siapkan market supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi. Melalui program Getuk Tular Adab akan membuat masyarakat Jakarta tidak perlu takut lagi, tidak punya uang. Baik, terima kasih. Ini bagaimana Dharma Akun dan pasangannya mewujudkan pertanian yang ada di lingkungan Jakarta yang saat ini kan minim wilayah untuk bisa diranggami pertanian. Sangat mungkin, sangat mungkin Pak. Gunanya untuk apa? Untuk perwujudan pangan mandiri. Jadi setiap kecamatan kita jadikan kota wisata sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya, lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangka, berdiri, berjalan, sampai berlari, sampai menghasilkan. Dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat, kalau Tuhan izinkan. Terima kasih.